Ratusan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada Serentak 2024 jalani tes seleksi di SMA M1 Polewali, Jalan Andidepu, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Polman, Senin, 6 Mei 2024. Mereka ikut tes setelah dinyatakan lolos administrasi berkas oleh Komisi Pemilihan Umum Polman. KPU Polman mencatat ada 222 calon anggota PPK ikut tes terbagi dalam 3 sesi giliran. Menggunakan metode komputer assisted test wajib menjawab 75 soal, durasi waktu 90 menit. Ujian tersebut akan berlangsung selama 1 hari mulai pukul 8 Wita, untuk sesi pertama hingga sore nanti. Para calon PPK ikut tes dari 16 kecamatan ini rata-rata sebelumnya pernah bertugas di Pemilu 2024 kemarin. Badan Pengawas Pemilihan Umum Polman nampak di lokasi ikut mengawasi jalannya tes. Dua ruangan kelas dilengkapi komputer digunakan para calon untuk ikut tes sebagai penyelenggara. Keputus terobat administrasi itu 222 orang, jadi kami bagi 3 sesi kurang lebih 74 sesi pertama, begitu pun lanjut sesi ketiga. Ini juga yang perlu diketahui bersama bahwa soal ini bukan KPU Kabupaten Polman yang buat, tetapi kami mendapatkan 3 jam sebelum dimulainya ujian. Jadi yang mendapatkan soal ini melalui admin KPU Polman yaitu dari Kasubak SDM, itu masuk ke beliau dan itu di drop ke lokasi kegiatan ini. Jadi ini yang perlu kami tekankan bahwa untuk soal-soal ini itu dibuat oleh KPU Pusat. Dalam hal ini KPU Kabupaten baru menerima 3 jam sebelum tes dimulai. Itu jumlah peserta tes ini? Jumlah peserta itu 222 orang, jadi sebenarnya secara keseluruhan yang mendaftar di Siakba itu 223. Ada satu yang kami tidak loloskan karena tidak memasukkan dokumennya. Ada berapa yang akan diterima ini? Ya untuk yang diterima untuk sesi pertama ini, kami 3 kali kebutuhan, tetapi untuk keseluruhan untuk Kabupaten Polman nantinya yang kami tetapkan untuk menjadi PPK adalah 80. Di 80 nanti akan kami tetapkan untuk menjadi PPK Pilkada. Kalau peserta yang kampen PPK Pemilu, apa ada jaminan untuk lulus? Ya tidak, intinya sekarang ini punya ruang yang sama, teman-teman yang mau terlibat menjadi penyelenggara Pemilu itu sama. Tapi meskipun memang kami sudah punya rekam jejak, teman-teman yang kemarin terlibat menjadi penyelenggara pada saat pemilu kemarin, itu menjadi pertimbangan. Ada pertimbangan lah tersendiri yang memang kami anggap masih bagus untuk menjadi penyelenggara selanjutnya. Jelenggara ke sini berapa hari? Ya, kalau untuk Polman, satu hari saja. Kami bisa manfaatkan satu hari untuk tes CAT. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.